Pemirsa, terima kasih ada masih bersama kami di Seputar Mas Berani Cakap. Kelompok usaha sumber macu menjadi pusat pendidikan dan keterampilan budidaya jamur. Rumah jamur dilengkapi dengan alat pengatur suhu yang dihubungkan dengan handphone dan sehingga meskipun berada di luar kota, masih bisa mengontrol suhu udara yang ada di dalam rumah jamur. Proksi jamur pun dikemas berbagai varian rasa, dan pemasaran kini pun hingga ke luar negeri. Pembina Pramuka Kabupaten Cilacap sekaligus anggota DPR Republik Indonesia, Hajah T.T. Rohati Ninsi meninjau pusat pendidikan dan keterampilan budidaya jamur tiram sumber macu di desa Dondong, Kecamatan Kesugihan, Cilacap. Pasalnya budidaya jamur yang dirintis sejak 4 tahun lalu itu, kini telah berkembang dengan pesat. Konsep setiap RT memiliki rumah jamur dan setiap kakak, berbudidaya jamur telah membuahkan hasil. Di desa ini, jamur hasil produksi diolah dengan berbagai varian rasa, dan dikemas dengan kemasan yang menarik dan modern, sehingga bisa masuk di pasar swalayan. Selain setelah mendapatkan izin edar dan sehat, pesanan pun datang dari dalam dan luar negeri. Sejak menjadi pusat pendidikan dan keterampilan budidaya jamur, kelompok usaha sumber maju kini telah membudidaya berbagai jamur, yaitu jamur tiram, jamur kuping, dan jamur merang. Pendidikan meliputi teori dan keterampilan mulai dari membuat media dari bahan baku, proses sterilisasi, perawatan, hingga panen. Selain itu, budidaya jamur pun di sini telah dilengkapi dengan alat pengatur suhu rumah jamur yang dihubungkan dengan handphone pribadi. Sehingga meskipun berada jauh di luar kota, masih bisa mengontrol suhu udara yang ada di rumah jamur melalui handphone. Induk jamur tiram Desa Dundong, tempat untuk pelatihan dan pemasaran ada di sini. Di mana ada mitra yang mau kebun, kita bina, kita ajarkan tentang tata cara jamur, bagaimana cara pengolahannya, dan bagaimana cara pemasarannya. Sehingga kita pemasarannya pun dengan sistem manual, juga pakai online, kita juga pakai beberapa media, juga pakai pemerintahan. Kita itu sudah semua kita jalankan demi jamur tiram hasil dari Dundong ini bisa laku bukan hanya di dalam kotak atau luar kotak, tapi mancanegara. Dari Cilacap, Ramiana, Banyumas TV melaporkan.